Pemirsa Jalur Lintas Nasional Muara Pulian Tembesi, Rabu Malam mengalami kemacetan parah. Kendaraan yang melintas tidak bisa melewati akibat adanya jalan yang buka tutup dan terendam air. Selain itu, aktivitas angkutan batu bara salah satu penyebab terjadinya kelumpuhan Jalur Lintas Nasional tersebut. Kemacetan kembali terjadi di ruas Jalan Muara Pulian Tembesi. Kemacetan di Jalan Lintas Sumatera ini terjadi hampir setiap malam dalam beberapa hari terakhir. Ratusan kendaraan terjebak macet di jalanan hingga 6 km, sehingga mengganggu pengguna jalan. Parahnya hingga Rabu Malam, sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Parat, hingga 23.30 waktu Indonesia Parat. Kemacetan parah masih terpantau terjadi di Jalur Muara Pulian ke Muara Tembesi. Ridho, sopir ambulan RSUD Hanafi Bungo menjelaskan, hingga 3 jam kendaraan yang terperangkap macet tidak bisa bergerak sama sekali. Dari pantauan, kemacetan terjadi hingga 23.30 masih lumpuh. Kalau kita tengok, Bang. Kayaknya batu parah nih, Bang. Iya. Dari jam 7 tadi, itu di sini kan. Iya. Belum ada bergerak-gerak kan, belah jam 9. Selain batu parah, Bang, seperti yang boleh ya, Bang, melihatnya. Kayaknya ada perpikiran jalan itu nih, Bang. Iya. Jadi, buka tutup sistemnya kan. Iya. Nah, itu lah dari tadi, itu jam 7 sampai jam 9. Belum ada kebergerakannya, Bang. Perhatiannya, Bang, jangan ditengok yang baik, Bang. Kendaraan yang melintas benar-benar macet dan tidak bisa bergerak sama sekali, karena dua sisi jalan dipenuhi kendaraan berlapis, terutama kendaraan angkutan parah berpanasi besar. Sementara, Marjani bersama rombongan keluarganya dari Lampung menuju Rimbu Pujang ke Bupaten Tempol harus bersabar karena terjebak kelumpuhan jalur lintas Kulian Tempesi. Pak macet ini seperti apa? Sudah 3 jam, Pak. Sudah 3 jam? Iya. Macetnya gimana, Pak? Dari mana kita lihat? Ya, nggak bisa jalan, Pak. Nggak bisa jalan, Pak, ya? 6 kilo macet. 6 kilo? Iya. Bapak melihat kondisi ini seperti apa? Ya, gimana, Pak, ya? Nggak bisa jalan itu rombongan gitu, Pak. Bapak dari mana, Pak? Dari Lampung. Tujuannya mau ke mana? Mau ke Jambi di Rimbu Pujang. Kemacetan ini bukan hal aneh lagi. Akibat antrian truk batu parah, di satu sisi jalan yang sedang dalam perpaikan dan kendaraan yang menyalip dari arah kanan mengakibatkan seluruh kendaraan terhenti akibat tidak bisa melintas. Sayangnya saat ini kelumpuhan jalur lintas tersebut, tidak terlihat adanya petugas yang mengawasi dan mengatur laju lalu lintas. Selamat riyadi, Jik TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.